Intro Hai mas mas ganteng Ultrasconer kembali hadir Untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe Serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya Dinilai tidak memanfaatkan duo Cristiano Ronaldo dan Edison Cavani Rangnitz mendapat kritik terbuka dari Rio Ferdinand Legenda Manchester United Rio Ferdinand memberikan kritikan terhadap taktik yang diterapkan Ralph Rangnitz di squad Manchester United Ia menilai taktik itu tidak memaksimalkan potensi pemain yang dimiliki Setan Merah Rangnitz sudah sekitar 1 bulan lebih menangani Manchester United Ia menggantikan aliran saja yang dipecat manajemen Setan Merah Sejak dibanding Manchester United, Rangnitz kerap memainkan skema 4-2-2-2 Taktik ini terbukti kurang maksimal di mana terbaru Manchester United harus tumbang dari Wolverhampton Ferdinand mengaku tidak habis pikir dengan taktik yang diterapkan Rangnitz itu Ia menilai taktik sang manajer membuat performa Manchester United tidak maksimal Tidak maksimal Menurut Ferdinand ada satu titik lemah di taktik Rangnitz Ia menyebut tidak dimainkannya dua pemain sayap di taktik ini membuat para penyerang Manchester United tidak maksimal Saya punya satu keluhan mengenai ini taktik Rangnitz Mereka memiliki Cavani dan Ronaldo yang merupakan dua penyerang terbaik namun mereka tidak maksimal Ini dikarenakan mereka United tidak bermain dengan pemain sayap yang melebar Atau dengan pemain yang mampu menaruh bola di area yang bagus Mengulangi sejarah buruk Menurut Ferdinand, situasi ini mirip dengan apa yang terjadi di Manchester United di musim 2014-2015 silam Ia menyebut pada saat itu Manchester United memiliki striker yang bagus namun ia tidak mendapatkan support yang bagus United seharusnya memaksimalkan kemampuan pada penyerang mereka Jika kita lihat situasinya saat ini mirip dengan Falcao beberapa tahun yang lalu Pada saat itu klub mendatangkan seseorang penyerang yang luar biasa tajam Namun ia tidak pernah mendapatkan umpan silang yang bagus Jika begitu bagaimana anda mengharapkan ia bisa berkontribusi dengan maksimal ujarnya Laga berikutnya Manchester United saat ini fokus untuk pertandingan berikutnya Setan merah akan melaga di ajang FA Cup di awal pekan depan United dijadwalkan akan bermain di Old Trafford Mereka akan berhadapan dengan Aston Villa pada hari selesai 11 Januari dini hari Formasi 4-2-2 Ruffering ini tidak jelas Wayne Rooney cemas Manchester United dihajar Liverpool, Manchester City, Arsenal Mantan striker andalan Manchester United Wayne Rooney mengaku cemas tim setan merah bakal dihajar para rivalnya Karena sistem permainan Ruff Rangnitz hingga kini masih belum jelas Rangnitz mulai membesut Manchester United sejak akhir November lalu Pria Jerman itu menggantikan Michael Carrick yang sebelumnya menjabat sebagai karteker Selepas dipecatnya oleh Gina Sajer Di bawah asalan Rangnitz, Manchester United telah memainkan 6 laga dengan hasil 3 kemenangan 2 imbang dan 1 kekalahan melawan Wolverhampton Selasa 4 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat Penilaian Wayne Rooney Rooney menilai bahwa Rangnitz kini menghadapi tantangan sangat berat di Manchester United Lebih dari tim manapun yang pernah ia tangani Saya pernah ke beberapa pertandingan membawa anak-anak saya Jelas itu sulit bagi mereka, ujar Rooney kepada The Athletic Saya pikir itu sampai pada titik dengan oligna saja Dimana semua orang bisa melihat itu akan segera berakhir Dengan manajer baru sekarang Anda tidak tahu Saya yakin itu jauh berbeda dengan dimanapun dia pernah menangani sebelumnya Ada lebih banyak tekanan mengelola banyak pemain pepan atas Kekhawatiran Wayne Rooney Lebih lanjut, Rooney mengaku cukup khawatir Manchester United Aswan Rangnitz yang kini memakai formasi 4-2-2-2 Bakal diajar oleh para rivalnya di Liga Premier Saya berada di pertandingan pertamanya melawan Crystal Palace Dan saya pikir mereka terlihat sangat bagus Satu-satunya kekhawatiran saya dengan formasi itu adalah ketika Anda menghadapi tim yang lebih baik Liverpool, Manchester City, Arsenal Anda bisa dihukum, tutur Rooney Yang paling penting adalah para pemain harus bisa mengontrolnya Dia perlu membuat mereka bekerja sebagai kelompok daripada sebagai individu Jarang main Donny van de Beek belum mau tinggalkan Manchester United Sebuah informasi baru beredar mengenai masa depan Donny van de Beek Lendang asal Belanda itu dilaporkan belum akan meninggalkan Manchester United di bulan Januari 2022 ini Semenjak van de Beek bergabung dengan Manchester United Sang gelandang mendapatkan situasi yang sulit Ia tidak diberikan jam permain yang cukup banyak oleh Elina Sojer Nasib van de Beek juga tidak membaik di era Raffringnitz Ia masih sering menempati bangku cadangan Manchester United Semenjak manajer asal Jerman itu tiba Beredar kabar bahwa van de Beek bakal jabut dari Manchester United di bursa transfer ini Namun pakar transfer Inggris Jonathan Schreger mengklaim bahwa van de Beek belum akan beranjak dari Old Trafford Tidak paksakan pindah Menurut Schreger van de Beek sejauh ini tidak berencana cabut dari Manchester United Ia juga tidak memaksakan pindah di bursa transfer ini Schreger menyebut bahwa van de Beek memang kecewa dengan jam permain yang ia dapatkan Namun itu tidak membuatnya ingin pindah dalam waktu dekat ini Ia dilaporkan masih ingin bertahan di Manchester United Ia siap berjuang untuk merebut satu tempat di lini tengah setan merah Janji Manis Rangnitz Lebih lanjut Schreger membeberkan bahwa ada alasan mengapa van de Beek tidak mencari klub baru Karena sang gelandang mendapatkan janji manis dari Raffernitz Sang manajer mengaku sangat menyukai van de Beek Ia percaya van de Beek bisa menjadi solusi bagi lini tengahnya Itulah mengapa sang manajer menjanjikan bahwa pemain tim Nas Belanda itu Bakal mendapatkan kesempatan bermainnya lebih banyak di paruh kedua musim ini Alhasil van de Beek memilih bertahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!